Partai Gulkar membantah tudingan nepotisme atas pencalonan Gibran Raka Bumin Raka sebagai cawapres Prabowo di Pilpres 2024. Kepala Badan Pemenangan Pemilu Presiden Gulkar Nusron Wahid menyebut, pencalonan Gibran tidak bisa disebut sebagai nepotisme meski wali kota Solo itu merupakan putra presiden. Sebab Gibran nantinya dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Menurut Nusron, seseorang disebut melakukan nepotisme jika menunjuk langsung kerabatnya untuk menduduki jabatan tertentu. Kalau dikatakan ada nepotisme, nepotisme di mana? Kalau nepotisme itu, kalau Presiden mengangkat menteri anaknya nepotisme, kalau pejabatnya itu elected, pejabatnya itu appointed. Seorang bupati mengangkat kepala dinas atau mengangkat sekda anaknya atau istrinya itu namanya nepotisme. Tapi kalau ini yang milih rakyat, yang milih ini rakyat sekali lagi. Yang milih rakyat, ya biarkan rakyat. Mengini jabatan elected kan keadaan nepotisme. Nepotismenya di mana kalau elected? Yang milih rakyat. Lagi pula menurut Nusron, Jokowi dan keluarga hanya punya satu suara untuk mencoblos di pemilu. Sehingga hak suara keluarga Jokowi sama dengan rakyat Indonesia lainnya. Ia pun menyebutkan jika mayoritas rakyat tidak memilih Prabowo Gibran, maka Baca Pres-Baca Wapres yang diusung parpol kualisinya itu juga tidak akan bisa menang. Tidak hanya itu, Nusron juga membantah Gibran memanfaatkan Mahkamah Konstitusi, yang sebelumnya dipimpin oleh pamannya Anwar Usman, untuk bisa melenggang ke Pilpres 2024. Sebab dengan putusan MK terbaru, Gibran yang masih berusia 36 tahun itu bisa maju sebagai Cawapres, berkat jabatan wali kota Solo yang diembannya tiga tahun terakhir. Hadapun MK mengabulkan syarat usia minimum Cawapres-Cawapres, bahwa seseorang yang belum berusia 40 tahun tetap bisa maju Pilpres, dengan syarat pernah menjadi pejabat publik dan dipilih melalui pemilu. Menurut Nusron, uji materi terkait gugatan usia Cawapres-Cawapres bukan menyoal perseorangan. Sebab uji materi tersebut tidak hanya membuka jalan untuk Gibran, tetapi siapapun yang menjabat atau pernah menjabat sebagai kepala daerah atau pejabat lain yang dipilih melalui pemilu. Terima kasih telah menonton!